Saudara tim gabungan Polarestabes Medan bersama TNI dan unsur pemerintahan Kota Medan menggerebek tempat hiburan karaoke yang membandel di tengah masa pandemi COVID-19. Dalam penggerebekan ini, puluhan butir ekstasi disita. Selain itu, seorang ASN bersama sejumlah wanita juga turut ditangkap. Tempat karaoke bernama Bosku yang terletak di Jalan Adamali, Kota Medan ini kedapatan beroperasi di masa pandemi COVID-19. Meskipun sudah ada edaran dari Gubernur Sumatera Utara, lokasi hiburan ini masih ramai pengunjung. Saat digerbet, petugas sempat kesulitan masuk ke dalam ruangan di lantai atas, usai dikunci pengelola tempat hiburan. Setelah dibuka paksa, petugas menemukan lebih dari 50 orang tengah asik berkaroke di ruangan terpisah. Dari salah satu ruangan, petugas bahkan menemukan narkotika jenis pil ekstasi sisa pesta narkoba. Karena sebagian besar orang-orang yang ditangkap dari ruangan ini mengaku baru saja menggunakan narkoba. Ironisnya di ruangan yang ditemukan narkoba didapati seorang pejabat aparatur sipil negara dari Kabupaten Nias Utara berinisial YN. YN didapati sedang asik berkaroke bersama orang-orang yang mengaku baru saja menggunakan narkoba. Narkoba yang disita merupakan barang yang sengaja dijual pengelola kepada pengunjung. Kabak OPS Poler Sabes Medan AKBP Alimudin Sinurat mengatakan, total pengunjung dan karyawan tempat karaoke yang dibawa ke Poler Sabes Medan berjumlah 63 orang, termasuk pejabat ASN Kabupaten Nias Utara. Mereka yang terbukti sebagai pengguna narkoba. Dari 63 itu ada dua karyawan dimana karyawan yang menjaga budang ditemukan ada berupa obat jenis diduga jenis narkoba dan jenisnya ekstasi sekitar 25 butir. Narkoba ini dijual ke pengunjung atau bagaimana? Hampir dari beberapa tempat ruangan di karaoke yang ada di boski itu kita menginterogasi masih dalam penyelidikan membeli dari karyawan yang ada di karaoke boski. Tempat karaoke yang digerbek sendiri saat ini telah ditutup oleh tim gabungan menyusul adanya pelanggaran pidana yang dilakukan pengelola. Ferry Rawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara